Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Elengkuat selamat salam rahayu salam budaya Melestarikan tradisi adalah tegas generasi Pada kesempatan ini, marilah kita sama-sama belajar Marilah kita sama-sama mereview Berapa keris ujimatan berdapur utut sajen Keris utut sajen adalah keris yang sederhana Berukuran sangat kecil Dan bulu atau gagangnya menyatu dengan bilahnya Dulu keris juga terbuat dari wasi haji pada umumnya Berupa gambaran manusia atau butut yang beragam bentuknya Keris sajen banyakkan hanya berpamor sanak, rambut, pamor atek, pamor banyu, mili, dan sejenisnya Selain unik, keris ini juga memiliki bilah sama dengan keris pada umumnya Ada yang lurus dan juga ada yang berluk Berikut adalah contoh keris utut sajen yang lurus Boleh kita berprojol Sama sesuai harapan dan filosofinya Untuk melancarkan segala sesuatu Ini biasa digunakan dalam ubacara atau ritual-ritual adat di desa Selanjutnya ini adalah keris utut sajen luk tiga Jangkung Jangkung Sama seperti hal lainnya Keris jangkung pada umumnya Ini memiliki filosofi pengharapan Atas segala terkabulnya cita-cita dan harapan pemiliknya Maka saya mampu menitipkan doa pada keris luk tiga berikut ini Sementara berikut adalah keris utut sajen luk lima Agak bukut Karena memang utut sajen biasa ditemukan di sawah-sawah di sungai Karena dulunya memang keris utut sajen ini dipakai sebagai perlengkapan sesajen Dan akhirnya dibuang ataupun dipendam dalam tanah Saat sekarang ditemukan dalam kondisi yang kurusi yang berlebihan Next berikut adalah keris utut sajen luk tujuh Jalan kuyang dengan kondisi yang masih cukup bagus Dengan luknya juga cukup indah Memiliki pamur banyumili Pamur kerejekian Yang diharapkan Filosofi daripada Pamur banyumili adalah Setiap daripada rejeki Kita mengalir terus Tiada terputus Sehingga Saat pemilik daripada pusaka itu Berkelimpahan Berkecukupan dalam Mencari rezeki Dalam kehidupannya Seperti kita saksikan luknya sangat cantik Sama seperti halnya keris luk tujuh pada umumnya Jalan kuyang adalah pamur pengasihan Dan berikut adalah keris Jimatan Logo WG 25 Dengan pamur Dwi warna Yang pertama adalah pamur banyumili Dan pamur melati tumpuk Atau bendok segodo Terima kasih Sekian dari review daripada Hari ini Sudah kurang lebihnya Mohon maaf Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat menikmati Selamat menikmati